Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا تَشْدِقَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Baik, soleh-solehah kita langsung saja belajar Yang pertama, mengucapkan terima kasih kepada orang lain Mengucapkan terima kasih merupakan salah satu perbuatan sikap terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila Setiap manusia harus saling menghargai Jika ada seseorang yang berbuat baik kepada kita Kita harus mengucapkan terima kasih Mengucapkan terima kasih membuat hati kita menjadi senang Kita perlu mengucapkan terima kasih karena kita menghargai dan menghormati orang yang telah berbuat baik kepada kita Kemudian, meminta maaf kepada orang lain Meminta maaf merupakan salah satu perbuatan sikap terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila Setiap manusia pasti sering berbuat salah kepada orang lain Saat berbuat salah, kita sebaiknya langsung meminta maaf Nah, meminta maaf harus ikhlas, tulus, sungguh-sungguh dan niat baik untuk tidak akan mengulanginya lagi Mendoakan orang lain Mendoakan orang lain adalah perbuatan baik yang sesuai dengan pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila Saat kita berdoa, kita dapat mendoakan teman atau orang lain yang sedang mendapatkan kesulitan Contoh, ketika ayah kita pergi jauh kita dapat doakan agar selamat sampai tujuan Kemudian, contoh berikutnya adalah ketika ada teman yang sakit kita dapat mendoakan agar cepat sembuh Baik, berikut ini adalah latihan untuk pembelajaran PPKN hari ini Baik, Alhamdulillah pembelajaran PPKN kita telah selesai Mari sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Kemudian, istighfar tiga kali Astaghfirullahaladzim 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 Doa kafaratul majlis Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha illa Anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Sekian dari Ustaz Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati